Jumlah pasien yang terinfeksi virus corona bertambah 600 orang lebih. Hingga pukul 12 Rabu siang, total positif COVID-19 mencapai 23.851 pasien. Ini spesimen yang telah kita periksa sebanyak 14.313. Sehingga total keseluruhan spesimen yang kita periksa sampai dengan saat ini adalah 278.411 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini, hasil yang kita dapatkan adalah konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 686 orang. Sehingga totalnya menjadi 23.851 orang. Kasus sembuh 150 orang, sehingga total menjadi 6.057 orang. Kasus meninggal 55 orang, sehingga menjadi 1.473 orang. Telah 410 kabupaten kota yang terdampak dari COVID-19 ini, dari 34 provinsi yang ada. Kami masih melakukan pemantauan di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, terhadap orang dengan pemantauan sebanyak 49.942 orang. Pasien dalam pengawasan yang saat ini sedang diawasi dengan ketat sebanyak 12.667 orang. Saudara-saudara, dari keseluruhan laboratorium yang ada, hampir seluruhnya telah melaksanakan pemeriksaan dan memberikan pelaporan. Beberapa laboratorium masih berproses dan belum memberikan pelaporan karena secara spesifik kita masih belum mendapatkan datanya. Meskipun mereka melakukan pemeriksaan, namun pelaporannya belum sampai di tempat kita. Kami sudah menghubungi satu persatu. Hari ini ada 21 laboratorium yang masih berproses untuk memberikan laporan ke kita. Ini yang kita harapkan bahwa di dalam kaitan dengan pemeriksaan yang masif, ini akan menjadi penting. Karena hasil pemeriksaan yang masif nanti akan berujung pada tracing yang agresif. Dan tracing yang agresif ini nanti akan berujung juga pada isolasi yang ketat. Inilah cara untuk kemudian mengurangi sumber penyelularan di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.